Perubahan era industri baru menuntut peran industri dalam menjaga lingkungan dengan cara mengurangi limbah dan polusi. Untuk itu, perhatian dunia terhadap isu terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan mulai mendapatkan posisi yang penting dan menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Dalam forum Asian Parliamentary Assembly yang diselenggarakan di Azerbaijan, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Putu Supat Marudana mengatakan, Indonesia sangat concern memberikan masukan terhadap isu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ia berharap hingga tahun 2030 mendatang pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat diimplementasikan di seluruh bulahan dunia, khususnya di kawasan Asia. Dan APA sebagai forum parlemen di kawasan Asia ingin juga hadir lebih konkret, lebih kuas dalam men-tackling berbagai isu, khususnya isu yang berhubungan dengan ekonomi dan sustainable development. Ada beberapa poin yang memang kita bahas mengenai environmental issue, karena memang kita ketahui banyak terjadi permasalahan kendala tentang lingkungan dan juga dampak climate change terhadap kondisi global yang memang sudah nyata terjadi. Memang dalam forum-forum internasional, baik IPU atau forum lainnya, isu ini menjadi isu-isu yang sangat penting. Juga dalam high level political forum, dalam accelerating tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, juga terus dikomitmenkan agar agenda 2030 segera dapat terimplementasi dan terwujud, sehingga memang SDGs ini yang menjadi komitmen global bisa terwujud pada tahun 2030. Untuk diketahui tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals agenda pembangunan global adalah untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi kehidupan dunia. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.